Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSRWheel Nah, di video kali ini gue udah sama Mas Atwan Apa kabar Mas? Mas, waduh Mungkin dari kalian ada yang udah kenal, ada yang belum kenal juga Sebelumnya Mas, sebelum gue masuk gue pengen gelasi dulu Jadi kita balik lagi ke video nongkrong otomotif boy Nah, disini gue akan ngobrol sama Mas Atwan Mas Atwan ini kebetulan backgroundnya adalah seorang pembalap Wah, yang kemarin berhasil mendapatkan juara 1 di 2019 Kalau di 2020 karena gak ada event Jadinya gak kalau ada pengisi juara juga boy Nah, sekarang langsung aja Mas Atwan, boleh dong Mas Atwan perkenalkan diri dulu Mas Atwan tuh siapa sih gitu kan Halo, saya Atwan Kalau gue profesi sekarang Ya, pembalap touring Gue turun di Honda Jazz Karena crash Sama ITCR 1500 ITCR itu Indonesia Touring Car Ah, itu lah pokoknya lah ya Indonesia Touring Car Racing Championship Bukan ITRC itu Sekarang jadi Indonesia Touring Car Racing Apa ya? Gue lupa ya Kalau dulu Indonesia Touring Car Championship Kalau sekarang udah dirubah jadi ITCR bukan ITCR ITCR berarti Indonesia Touring Campionship Ah, itu lah pokoknya lah ya Yang pasti kemarin juara satunya itu di jalan yang mana? Di HGST HGST itu Honda Jazz Speed Challenge Speed Challenge 2012 Itu pesertanya siapa aja Mas? Kalau boleh tau Di situ ada Mas Fitra Wah, gue kenal tuh Mas Fitra Ada Mas Rizal Tungkar Wah, Mas Rizal dari Banteng gitu Betul lagi tersebut-sebut Terus ada Zarmat Wah, apa lagi itu Bad Boy Terus? Terus ada Mas Vino Saxono Mas Vino Oh iya? Itu yang itu ampun Mas, enggak ikat sih? Itu Ingat gak? Zarmat Ada banyak lagi sih Ada ini juga ya Zarmat Ada Mas Rio juga ya? Mas Rio ketan juga Enggak, kalau 2019 Rio turunnya di ITCR-nya aja Oh di ITCR-nya doang Oke, Mas Alvan Sebelumnya nih Biar gue pengen tau dulu background lo Background lo itu apakah memang basicnya Lu adalah keluarga dari seorang kebalap Misalnya, ya bokap lo, nyokap, atau kakak Enggak ada Enggak ada Gue emang hobi sendiri aja Hobi sendiri? Iya Jadi memang berangkat kebalap itu Keputukan pembalap Dari keluarga juga enggak ada pembalap Berarti memang Ikutan kebalap itu Murni dari diri sendiri Iya Berangkat dari hobi berarti? Hobi aja Dari per ketahuan berapa tuh Mas? Kalau gue tau Kalau jaman dulu tuh 97-98 sampai tahun 2000 tuh Turun rakres Berangkat rakres Di zaman dulu kan rakres Sama itu Oh berarti berangkat pertama itu dari rakres Rakres Berangkat dari bokap Terus abis itu Ngebalap Di Ampe Di 2004 Cuma turun sekali doang Terkes dua kali Di 2009-2010 tuh gokart Jadi pertama kali rakresnya balapan yang disurusin banget berarti dari gokart Gokart 2009-2010 tuh gokart Waktu itu dia pertama awalnya di rental Rental? Dulu di redline Satu tahun gue di redline Akhirnya gue balapan yang bener yang disentul Redline yang di? Kelapa gading Kelapa gading Ya Habis itu balapan yang disentul Udah serius betul Sampai 2014 2013-2014 Habis itu gue cuman turun touring itu cuman 1-4 seri Satu tahun itu cuman 1 seri 1-2 seri Tapi kalau yang beneran turun touring itu 2017 Baru pertama kali bener-bener turun full seri Full seri gitu ya 2017 Nah Ini Gue mau nanya deh Ini kan kayak kemaren nih Gue habis balapan slalom Terus kayak banyak Tangan bang Pengen dong Ajarin gitu segala macem Nah mungkin gue mulai kasih misalkan sama lo Gimana sih kalau misalnya kita nih Kan pasti banyak banget ya Anak muda yang hobi otomatis tuh banyak Yang masih suka main di asap juga banyak banget Gue selesai masih suka lewat sih Kayak wih anjur Masih penuh ya Masih rame Nah itu menurut lo Gimana sih? Apa aja sih cara-cara kiat-kiatnya mereka tuh Untuk nyalurin hobinya mereka gitu Karena kan kalau misalnya ada di jalan Ya memang sih seru ya Tapi kan di satu sisi kan itu Enggak bagus kan Ya Jadi gini Kalau menurut gue punya satu mobil Mobilnya sih apa aja ya Mau Honda Jazz Mau Honda Rio Mau Yaris Mau apa aja deh Habis itu kan mobilnya kan masih diperuntukkan buat sehari-hari ya Iya buat hari ya Kalau memang hobi kayak gitu Ya cukup buat modifikasi-modifikasi kayak penggantian suspensi coilover Habis itu dia Ada ban Ganti lah yang semi-slip gitu-gitu Habis itu biar lebih aman ya Pake roll bar Tapi roll bar nya tuh yang gak usah yang mati Yang ngelas gitu Yang botol aja Habis itu sekali-sekali weekend kalau ada waktu tuh Masuk di track sentul kan bisa kita sewa tuh Yes bener banget Iya Tapi katanya mahal mas Berapa sih biaya nyawa masuk sentul itu Untuk nyoba-nyoba ya Sentul itu per hari itu Kalau latihan kalau gak salah 600 ribu per mobil Per mobil 600 ribu doang Lu bisa nyobain di sentul dan itu aman banget gitu Ya kan Daripada ngebut-ngebut di jalan apa segala macem Aduh kayaknya kita udah harus mulai sedikit melupakan sih Maksudnya Ya next Gue ke next level lah gitu loh Cari tempatnya gitu Sesuai dengan tempatnya Tentul 600 ribu Itu minimal Ganti ke lover Ya paling gak Kalo udah sama tuh kayak lover Kalau lover Ganti-nya breakback ganti lah ya Breakback itu ini ya Kampas rem ya Kampas rem Kampas rem Kampas rem standar Kayaknya gak akan kuat ya Buat nge-rem nya Buat nge-rem nya Terus Setelah nge-rem juga ganti yang branded ya Pake BBK boleh? Boleh Gak ada masalah Iya Kalian pake BBK Kalo BBK belinya mahal Belinya HSR Bagus Murah Oh Gue udah pake tuh udah di bio Oh Gitu 4 volt Udah sama selanget Udah Udah Terus berarti ini udah sesuai nih Nanti gue lover Oke Pengereman Karena banyak yang nanya Ngapain brio Pake BBK Gak usah Gak usah Gak usah Brio Standar Kalaupun udah ganti Breakback pun Kadang kalau breakbacknya gak sesuai pun Gak kuat pun Itu Di atas 57 lat tuh Panas? Kalo udah panas itu pedalnya jadi Lebih amlas Ngelos Ngelos enggak Cuman udah mulai lebih dalem Makanya tuh Makanya tuh Makanya kalau sepamanya Kita kayak honda brio gitu Kayak gue bangun brio-brio yang untuk touring itu Breakback gue ganti Selang rem gue ganti Terus sama Minyak remnya juga ganti Minyak remnya juga ganti Pake gak tempat berarti? Gue biasa pake waktu 6.0 Kalo masalah Nanti ada di situ Minyak remnya? Oh bukan dot-dotan lagi? Gak Gak Beda Abis ini Nanti gue kasih liat ke lu Gue juga lupa speknya Cuman gue selalu pake itu tuh Kalo untuk Bentar kita minta Ok Itu jauh Oke Itu kedua ya Berarti dari Callover Terus pengereman Terus lanjutnya Rollbar yang Kalo Rollbar Ya itu buat keamanan sendiri Sama yang paling penting Sebenernya satu sih Ban tadi ya Ban Ban juga Cuman yang paling penting satu Kalo memang belum pernah Yang namanya Nyoba track sentur Ya bagusnya sih Punya temen atau siapa Yang paling gak udah pernah Sering atau sering di sentur Jadi bisa nanya-nanya Ke arahan Jadi Gak langsung turun Pure Gak ada ilmunya juga kan Boleh gak kalo nanya sama Safan? Aduh Nah Kalo misalnya mau coba Ini Mas Gua instagramnya Afan Underscore Lapan Nah Afan Kalian langsung DM aja Mas Afan Nanti Kalo misalnya sempet Mas Afan Mas Afan Sibuk Terus Itu tadi penting tuh Jadi Pertama Dari Callover Terus Dari Pengereman Yang ketiga Bannya Pake yang semislik Nah Kalo misalnya kalian mau pake Selera 651 Sport Wah Itu udah semislik tuh Bagus juga Terus yang keempat Mungkin lebih ke ini ya Apa namanya Pembimbing ya Bagus banget Karena dia bisa kasih tau Ngeramnya dimana Abis itu dia racing lainnya gimana Ya kan Paling gak ada Ada bahan lah untuk latihan Tapi kalo mobil standar bisa mas? Bisa Bisa Tengah Cuman kurang satu Mas Kurang pembimbing Gimana Next time gua undang ya Oke Ajarin ya Maksudnya kasih tau Nanti Gimana Gimana sih kira-kira Kalo misalnya mau cobain Di Seperti apa Kalo oke Kalian komentar di bawah Nanti kalo bagus Pasti gua bikin endek Terus Mas Afan selanjutnya Gua mau nanya Tentang mobil yang dipake Mas Afan pake Mobilnya GK5 GK5 itu berarti Yang udah Generasi terbaru ya Iya Generasi terbaru Kenapa bikinnya Karena Kalo untuk turun di Honda Jazz Speed Challenge Itu memang harus pakenya Honda Jazz GK5 Yang generasi terakhir Oh harus GK5 Gak boleh GE8 gak boleh Enggak Gak boleh Itu berarti jatohnya Lebih keperaturan ya Tapi kan turun di ITCR juga Kalo ITCR kan ngikutin HJSJ Cuman kalo semuanya kita Turun nih ya Ada dua kelas Yang bisa diikutin Untuk Honda Jazz Kalo supaya kita pake GE8 Mungkin kita cuma bisa satu kelas Sayang Sayang Jadi beneran pake GK5 Bisa ikut dua kelas Nah itu apa aja sih mas Yang perlu dimodir tuh Kalo misalnya kita kan Tadi kita ngomongin Untuk balap-balap yang Alang-alang Yang ibatan coba-coba kan Kalo yang bener-bener Resmi masuk ke Apa namanya Balap nasional gitu kan Seri-seri segalanya itu apa aja sih mas Jadi Mampil ini dari standar tuh Yang pertama kali gue ubah tuh Ya semua interiornya kan kita lepas tuh ya Kecuali satu seat doang di depan ya Seat depan kanan itu kita ganti yang bucket Seat belnya yang 6 titik Oke Setir kita ganti yang racing Habis itu Itu dari interior ya Sama kita pasang pemadam 5 kg ya Peraturannya Pemadamnya harusnya 5 kg Oke Terus Habis itu mobil kita pasang roar bar Roar bar ada pake berapa titik mas? Roar bar nya 1,2,3,4,5,6 6 titik gitu 6 titik itu pake seamless bahannya Gak ngerti itu seamless Gimana? Ke besi itu kan ada namanya tuh ya Jadi pake bahannya tuh seamless Memang peraturannya memang harus pake itu Peraturannya memang harus pake besi seamless itu Iya gitu Oke Terus bagiannya apa lagi mas? Udah itu dari interior Dashboard? Dashboard jadi bulan masih Itu wajib ada dan wajib butuh Dashboard gak boleh kena potong berarti? Gak boleh Ah boleh Kalo spamin yang roar bar nya mau tembus boleh Tapi kalo dipotong-potong bawahnya dihilangi Latch nya dicopot tuh gak boleh Oh jadi dashboard tetep parah? Jadi tetep utuh Oke Terus apalagi mas? Itu dari seksi interior nih Exterior deh Kayaknya buat dikit segala macam Gak ada yang dilubah ya? Gak boleh Harus sesuai yang keluar dari dealer seperti itu Ya seperti itu Cuma Pellet Yang kita ganti Pellet Dan sama pintu belakang Pintu bagasi itu Itu buat ngurangin bobot Itu kita ganti sama fiber Oke fiber Salah ini ya Pake livery ya? Ah livery itu Lera Bisa gak juga bisa Bisa gak juga ya? Kalo pripa tuh kita Gak ganggu sama kecepatan Gak ganggu sama kecepatan Gak ganti Gak ganti juga loh mas Tapi katanya kalo livery nya bagus bisa 625 hp loh Oh masa? Maksudnya 5 hp itu beneran Bisa jadi Dari sponsor dikasih Oh 625 hp Kalo sponsor ada 5 Satu sponsor ngasih 1 Eee Apalagi baru deh kecepatan nih kemarin Baru ngirim-ngirim akan 12 Gak Oke selanjutnya apa lagi mas? Dari sektor kaki-kaki Berarti tadi yang dirubah velg diganti Pake ring? 15 lebar 7 15 lebar 7 Mesti wajib guru harus? Harus itu dia Oke Tapi karena emang settingannya pasti Maksudnya kayak rata body ya? Offset bebas Oh offset bebas Bisa diatur Tapi kalo ini pake 35 Hmm Oke Berarti ring 15 Bangnya pake 3550 Iya Oke terus Kaki-kaki ganti pake kolomper Ini pake kolomper apa mas? Kolomper ini pake intras Intras? Iya Oke Nah Kata masih disini Hehehe Boleh ga? Intras? Intras itu sekarang kalo ga salah 50-an ya? Sekarang 50 ribu apa itu? Hehehe 50 juta Kalo dulu sih ga nyampe 50 juta? One way? One way Hehehe 10, 20 Nah Nah Kolomper gue harganya 5 juta Hehehe Nah dia 50 juta Hehehe Dia beli kolomper gue ada ke 10 Hehehe Hehehe Oke Terus apa lagi mas? Kalo over udah Mas itu dia tadi lagi Astroda lagi-lagi itu perlu dirubah ga mas? Ini standar Oh masih pake standar Dan ga boleh dirubah Mas itu yang gue ganti cuma rekat Kayak tadi yang gue ngomong tuh selang rem Selang rem pake breder ya Belakannya masih trombol? Masih tetep trombol Habis itu Kayak kaki-kaki itu aja Kayak kaki-kaki itu aja Kayak kaki-kaki itu aja Kayak kaki-kaki itu aja Kayak misal engine mounting Engine mounting Engine mounting Standar Mungkin Bahannya boleh kita ganti yang korelatan Korelatan Terus kalo dari segi Lanjutnya dari segi engine Ini lain penting ya gue Kenceng gue mobilnya Gak bohong gue Gue tadi sempet cobain sebentar Cuma menjegah sedikit Kayaknya Menjegah sedikit Gitu Marah Masih yang kayak Ayo bongkar 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 Kalo mesin mobil ini Eee Mesin dari pabrik nih ya Itu cuma dibalans aja Cuma dibalans Balans itu di apa yang ini? Ya ditimbang satu-satu Mungkin Dari pabrik kan mungkin Gak sebalance Kalo kita Tapi belum tentu juga Kadang-kadang ada yang dari pabrik Yang mesinnya Memang dapetnya oke oke Nah cuman Kita ini kita balance aja Terus abis itu Ada komponen-komponen yang diganti gak? Gak boleh misalnya Oh gak boleh Piston boleh oversize 25 boleh Ya kalaupun itu yang diganti Paling diganti Piston yang oversize 25 Tapi harus pistonnya Honda juga Oh harus sesuai dengan Apa namanya Dari dealernya langsung Gak boleh bikin-bikinan ya Makanya kayak amannya Kalaupun mau ganti piston Oversize 25 Ya belinya mendingan di Honda Hmm Gitu Dari ada ponnya Ya masuk Dari mesinnya Kalau bikin-bikin itu Iya Oke berarti kalo musim Sebenernya yang sekarang ini Gak ada diganti Gak ada Sebenernya Tapi ada yang ditambah kayaknya Ditambah dong Ditambah paling dustack ya Masa sih Masa sih Pake dustack Pake dustack Cuman poncinya Dari ini Dari kenal pot Wish Kenal pot Kenapa masuk Bisa bilang kayak gitu Sekarang kalo Contohnya kayak Honda Jazz Gini kan Don't pipe ya Nah itu kan gue beberapa kali Coba ya Nah itu Sampai nyampe Di titik yang kita mau tuh Waduh Lama banget Jadi kadang-kadang di atas dyno Sama di track Itu Beda-beda rasa Di atas dyno Mungkin HPnya bisa lebih tinggi Di tracknya Belum tentu bisa lebih kencang Gitu Berarti salah satu komponen Yang paling menentukan nih Salah satunya dari X-House juga X-House Dari don't pipe Sampai datang Nah kalo melaputnya pake apa Gue pake ORD ORD X-House Ya Itu Masa tidak raguin lagi Mas Itu soalnya Dibikinnya itu Ini bener-bener dihitung Sesuai dengan kebutuhan mesin Kalo kalian belum pernah nonton nih Klik link di atas Ada penjelasan dari ownernya Jadi gue pernah dijelasin Oke Gue pikir nih kalo zaman dulu Mas gue pikir ya Kenal pot racing ya udahlah Tinggal asa-asa tempel Gitu kan Beli di tokopedia Tempel gitu kan Tapi ternyata Kalo lo sembarangan Ganti kenal pot Yang ada Mobil lo Kenceng kagak Mempost dia Irit kagak Makin boros dia Kayaknya itu tuh Karena kan orang Pasti lebih banyak yang beli Yang udah jadi kan Dia kayak beli tokopedia Beli apa Padahal Karena gue juga merasain Gue ganti Jadi setelah gue ganti Emang tenaganya lebih ngisi Dan BBM juga jadi lebih efisien Pake apa kenapa AORBX 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 Oke selanjutnya apa mas Nelapot 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 Dastek ya berarti ya Dastek Dastek Unicube Gue pake Q plus Abis itu Udah ya Yang lain-lain Plat coppering The Crook Ganti racing Pake ACT Udah Terus Pake ini lu juga standar Kalau tuh Berapa Karena aktimasinya Lu abis bangun satu mobil jas itu kan Ngebangunnya Mungkin bisa dihitung Ngereset yang tidak terhitung Hahahaha Hahaha Hahaha Ini Proses yang jarang sekali orang kita hargai Iya Itu adalah riset Aduh Gila Taunya ah mobilnya kencok ah Tapi cuma lihat diri Dika diri Asini Belum Tanpa riset ya Jangan dihitung riset nih Hitung ya Udah Tempel aja Halo Gue yang penghitung KK Suspenti Contoh Anggapnya sekitar 50an ya Kalau Don't pipe Sampai Belakang Dengan Beberapa Tabung Kan kita Ada yang Tabung belakang Ada yang Flow langsung Sekitar 10 ya Habis 10an ya Habis itu Pelek 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 Harganya sekitar 3,5an ya 3,5an Bucket Sheet Sheet Del stier Direkt Sekitar 20 An 20 juta Udah Sama Stier Udah Udah Dustex Kalau kita Beli itu Sekitar 10 jutaan Udah sama folding Suditu Apa Iya Pastikan kalo kita Beli dustex Dipasang sekarang Sepuluh Juta Juta Mungkin lebih sedikit Paling 12-13 kali Belum pernah coba sih? Iya Gue udah pake satu buat Brio Brio ya lebih oke sih Banyak mobilnya Nanti kita coba Nanti kita coba Nanti kita coba Lihat mobilnya yang lain Kalau kalian penasaran saya lihat komentar deh Terus kalau lagi mas? Habis itu untuk plus coupling the group Set mungkin sekitar 8 jutaan Terus untuk balance engine Ya bikin engine lagi Refresh lah ya Ya mungkin sekitar Antara 8 sampai 10 Mungkin kalau sama balas bisa lebih sih Soalnya kan ada urusan sama kebutan ya Iya Kita ngitung Iya Banyak loh Gitu Berapa jutaan? Gue dari tadi nggak ngitung Akhirnya aku nggak mau tau Lo hitung tadi juta tarif nih Makanya kita lihat segini nih Oke mas aman Lo ucapin terima kasih banyak Ya udah ngasih Ini workshopnya tuh gede banget boy Gue udah ada bikin poten lagi sih Mau ngerebek Apa? Gudangnya deh nih Bukan gudang apa ya? Bukan gudangnya ya Kantor yang dijadiin banknya ya Nanti gue bikinin kontennya buat kalian Sui Luar biasa banget ini Ini lokasinya nih ada di daerah Conder Oke Mengapa tuh Lalu buat mengapa Tengapin juga Kalo butuh kembalap Kabarin aja Oke boy segitu dulu Video kita kali ini Gue Aldi Rais undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Inget failang inget Hai Sam